Di momen lebaran, banyak para selebriti tanah air yang secara sengaja mengosongkan jadwal pekerjaan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta, namun berbeda dengan intra beti. Di hari pertama lebaran, pria 36 tahun itu pun harus bertolak ke luar negeri demi mengerjakan pekerjaan sebagai pemandu acara. Jadi memang kita mendapatkan kesempatan untuk MC di luar negeri. Jadi habis dari lebaran pertama itu, kita langsung malamnya berangkat. Tapi sempat sholat itu dulu, sempat keliling keluarga dulu. Biasanya kalau misalnya nggak ada kerjaan seperti ini kan besokannya kita keliling-keliling keluarga lagi kan hari lebaran kedua gitu misalnya, terus lebaran ketiga kita liburan kemana gitu. Nah yang kali ini, ya ini udah kedua kalinya sebenarnya. Jadi lebaran pertama malamnya aku langsung berangkat. Jadi lebaran kedua udah nggak ada aku, jadi untuk 10 hari ke depan gitu. Sebagai seorang pabrik figur serta kepala keluarga, Indra Bekti pun tak ingin melepas tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah menantinya. Ya karena ini pertama rezeki juga gitu dan kemudian memang suatu hal yang menurut aku kesempatan sih sebenarnya kesempatan buat ya kita ada hubungan baik dengan klien gitu kan. Siapa tahu dari sini bisa terbuka lebar kesempatan-kesempatan yang lainnya gitu kan. Dan ternyata memang Alhamdulillah sih ini aku dipercaya ya oleh perusahaan ini gitu untuk bisa membawakan acara-acaranya gitu. Jadi ya ada hubungan baik dan nantinya kan kita... Terima kasih telah menonton!